Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi, kayaknya tadi kurang fokus semuanya Saya doakan yang jatuhnya salam semangat Hidupnya bahagia Amin Pekerjaannya barokat Amin Dan berkat acara malam hari ini, kok buli semua adanya Amin Termasuk yang punya hutang, semoga hutangnya sebaik Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata yang punya ikan banyak Alhamdulillah 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 Alhamdulillahillazi Allah Amma bangtu Alhamdulillah 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 yang ada yang bersaing ini suruh kemudian suruh kemudian anak kemudian anak-anak jadi ini Lora aku sudah ketemu baru kali ini karena kemarin masih di anak malah ketemu teman-teman saya para anak-anak-anak itu terus saya ini di kebetulan ini dan dimana saya masih menghubungi jamaah saya yang ada di majinan masih miram ini, saya itu gak tau gak di Indonesia gak disini jadwalnya tetap padel aja yang menghubungi mungkin memang takdirnya seperti ini dan alhamdulillah ini ada sahabat saya mungkin teman-teman disini sebagian ada yang penasaran sebelah kayak impronnya adalah bapak IJB ini dari Indonesia alhamdulillah beliau salah satu teman saya yang memimpin para ngadangan makanya aku merah dengan rakyat yang biru bira bira sebalik biasa tapi alhamdulillah di abeg di abeg ketua MPU Saudi beliau lura beliau dan yang saya hormati seluruh para 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 DKI TKW dan seluruh para ST padang pasir saya juga baru tahu ini ada ST padang pasir luar biasa luar biasa semua ini semua ini tunggu hanya aguntai tapi alhamdulillah dan yang paling luar biasa karena keberkahan lura bulu sumber tapi saya masuk dikawal orang-orang madura yang pakai kaos merah putih merah putih buah ini pasti madura gak minggir carok luar biasa tapi luar biasa ini para pengawal-pengawalnya luar biasa ya Allah alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang luar biasa ini kita berada di negeri orang jauh dari negeri kita bahkan perjalanan naik pesawat hampir lima jam sepuluh jam sepuluh jam bahkan perjalanan naik pesawat sepuluh jam bahkan perjalanan naik pesawat masya Allah luar biasa tidak menyangka sayang bisa kita itu bisa berkumpul dengan keadaan seolah-olah kita itu di Indonesia ya Allah luar biasa terenyum saya itu terenyum dari tadi terenyum masya Allah ini saya ini ngaraf 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 mungkin di Arab tadi kan wajah-wajahnya itu ketika wanita wanita yang mungkin kaya orang palestin hidungnya manjum-manjum lu ini wajah cedok pira pulas semanen ini kok tetap banyak hidungnya yang seperti saya terus lakas pulas semanen channel saya itu sampai tadi kaya loading apa ini sudah pulang ke rumah apa ini oh ternyata memang temen-temen kita masya Allah bahkan luar biasa nah kemarin saya di Mekah atau di Majinah waktu sambung sama saya yang laki-laki mungkin ya hidungnya mancung-mancung gagak-gagak ini kok mulai kecil-kecil lagi luar biasa Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di acara yang Insya Allah penuh dengan barokah dengan keadaan Syekhah wal-Abi Alhamdulillah 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 Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan jumlah kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad yang selalu kita harapkan sahabatnya keluarga Dayaki Tiamat semoga kita yang lemah ini telah mendapatkan sahabat begitu Maha'u alhamdulillah dan tak lupa ada sahabat baru saya Bapak Haji Khalid ini sebagai pelantara saya bisa datang di sini waruh yang sangat orangnya yang pakai kaos ST Pusat Dekengan Pusat Ya, yang berjauh sentang ini Masa Allah, luar biasa Saat tadi Dinaikan hammer saya Dan saya yakin itu mesti dipinjaman Luar biasa Katanya yang krus Di Indonesia saja Dinaikan lambur disini Dinaikan BMW Ini gak mau kalah Kita diharap tak naikan hammer Tapi yang sama krus Milik orang Alhamdulillah Tapi ya gak masalah Mau milik orang, mau milik siapapun Yang jelas semua itu titipan dari Allah SWT Saya seneng Saya seneng Semeng dan bahagia Dan saya ingin menyampaikan Mengingat disini ada ST Padang Pasir Artinya disini Walaupun kita itu dekat dengan baikulah Walaupun kita itu dekat dengan Makamnya Rasul Rasulullah 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 Tapi Kita-kita Ini ya Pasti orang-orang yang berpotensi Menjadi garangan Yang saya yakin Pasti ada Pasti ada Ya Yang jelas 90% Ya Mungkin kecuali Toko-toko yang di depan ini Kalau saya Sama Pak Ajit Jadi ini kan Kibimannya Gadaan Tapi luar biasa Alhamdulillah Jenenang semua ini istimewa Bahkan saking istimewanya Pak Ajit Begir Jenenang ini Dengan TKI Luar negeri yang lain Dengan TKW Luar negeri yang lain Selain Arab Itu Kalau pulang Itu masih Di rumah di Pak Ajit Jenenang Jenenang disini Tidur Tidur Sudah pulang Itu dikira Kaya Dikira sudah Haji Dikira sudah Umprah Bula-balik Padahal tidur Mau pangopi Mau pangopi Karena Ya Jenenang itu Mau diakui Atau tidak Kerja Pang Jenenang Hidup Pang Jenenang Dekat dengan Apa itu Walaupun Mungkin Ada Yang lewat Maka Lewat Tanah Harum Ya lewat saja Belanja Belanja saja Mungkin Ada kalanya Malah yang Lihat orang Tua Atau Lihat orang Tuh Kok Nyapuh Ini Mungkin Ya ada Orang-orang Yang Itu Tapi Kiranya Orang-orang Yang Di Jawa Atau Bahkan Di Indonesia Pasti Jangan Pulang Itu Pandangannya Masa Allah Ini Walaupun Berjadih Arab Saudi Tapi Saya Yakin Ini Pasti Sering Umroh Ini Pasti Sering Iktikaf Di Masjid Haram Ini Pasti Sering Iktikaf Di Nabawi Ini Pasti Sering Jaro Makam Makam Sohaban Citranya Itu Bagus Pulang Apalagi Pakai Jukal Nikayah Pak Haji Beggin Terus Pakai Kopiah Putih Amatul Amatul Masjidat Pakai Antum Masjidat Luar Biasa Kita Baik Padahal Saya Yakin Keadaan Kita Yang Seperti Ini Kita Itu Masih Rawan Untuk Menjadi Barana Gus Maksudnya Gimana Gus Ini Ada Quran Di Dalam Sulat Al-Impron Tadi Malam Saya Rampung Emang Mau Saya Persegarkan Untuk Madinah Semua Ya Di Sulat Al-Impron Ada Suatu Ayat Itu Menjelaskan Duribat Al-Mudilah AIN Nama Tukir Artinya Apa Mereka Para Manusia Akan Dilikuti Kebinaan Dimanapun Mereka Berada Artinya Apa Semua Manusia Ini Berpotensi Menjadi Garangan Dimanapun Mereka Berada Walaupun Mungkin Dekat Dengan Masjid Allah Walaupun Mungkin Dekat Madawi Dekat Madom Rasulullah Sallallahu Assalamuala 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 Dimanapun Mereka Berada Rawat Jemingat Itu Akan Menjadi Orang Yang Buruk Akan Diliput Tiga Hina Itu Rawat Jadi Jangan Macam Macam Jangan Wah Aku Berarti Kalau Seri Aku Siga Mulai Aku Si Cerok Seng Mereka 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 Sudah Uang Labaik Labaik Yes Labaik Ngarani Kopi Kok Wah Labaik Labaik Sarbu Tuhan Labaik 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 Jangan Kira Seperti Itu Bukan Itu Yang Kita Harapkan Tapi Orang Seperti Kita Ini Sangat Potensi Duribat Alehi Duribat Alehi Bundillah Sangat Berpotensi Menjadi Orang Yang Buruk Sangat Berpotensi Diliputi Kehinaan Dalam Diri Kita Dimanapun Kita Berada E Labaik Dimanapun Dengan Mau Dekat Ka'bah Mau Dekat Madinah Kita Itu Sangat Rawan Jadi Jangan Jangan Santai-santai Saja Seperti itu Yang Bisa Selamat Dari Yang Menjubai Tunggu Kita Atau Diri Kita Atau Jiwa Kita Ini Orang Yang Seperti Apa Orang Yang Berpegang Tegur Kepada Akan Nanyang Allah Ini Yang Bisa Selamat Contoh Saya Umroh Ini Yang Yang Di Demekah Ada 200 Kurang Sebagian Juga Garakan Yang 70 Ada Demek Binah Yang Agak Sepuluh Ketika Mas Juga Haram Yang Garakan Tau Orang Palestine Tau Orang Apa Cantik Cantik Ya Dini Yang Khabar Bulu Ayu Mari Ini Kok Menimam Itu Tapi Ketika Dia Menjaga Hablul Min Allah Berpegang Tegur Kepada Agamanya Allah Ada Beberapa Wanita Cantik Secantik Apapun Dia Fokus Terhadap Tujuannya Dari Rumah Yakni Adalah Ibar Orang Dari Indonesia Kesini Nanya Kerja Mungkin Yang Punya Tutankan Tutankan Menyalung Nas Mungkin Yang Belum Menikah Untuk Petal Menikah Mungkin Yang Belum Punya Usaha Untuk Usaha Di Indonesia Mungkin Untuk Biaya Anak Anak Mungkin Untuk Kesejahteraan Lohat Tangganya Tapi Kalau Orang Itu Tidak Berpegang Teru Kepada Agamanya Allah Ya Udah Ini 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 Semalam Ketaranya Cocok Yowes Padahal Yang Mampir Tujuk Ngagune Rondo Ngagune 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 Gagune Pekunangan Berah Bahaya Kesalahan Menang Jika Sat Jangan Lagi Jadi Gitu Padahal Tujuannya Tadi Banyak Seperti Itu Saya Ingin Kerja tapi kalau tidak tidak berpegang tegur kepada agamanya Allah ya secara otomatis persenakan ada yang nyubeh, ada yang nabar ya ada wah saya ini juga punya anak? belum, enggak punya di rumah pada masa olahnya sebilan seputar saja langkapi tapi agak gitu, maka dari itu kehadiran afdlatul ulama yang pernah dilesmikan oleh waliullah yang sangat maksud di Indonesia yang pernah menggabungkan di presiden di Indonesia, yakni adalah al-mafurullah kusdur ini warga satu jahatnya apa? dikunjungi ketahanan iman kita walaupun sesibu manjenan di sini, kerjaan manjenan se ekstrim apapun jangan tetap memilih ketahanan iman mungkin yang al-mafurullah tetap ingat bahwasannya dia itu san mungkin yang gak pernah mondo mereka memilih sandaran yakni nakdotul jadi lekas aneh-aneh mikir maneh lekas aneh-aneh wah, ini ketahanan yang cocok lekas aneh-aneh istighfar maneh nilpun, yai, imron yai, walaupun bertegiak maka dia merabit di sini itu ada ya gak gitu yai, saya minta tolong ini gimana agar saya selamat dan ini itu harus mungkin neces kayak gini kan kita neces agar kita itu gak lobe agar kita itu ingat lagi tujuan kita dari rumah agar kita fokus bekerja lagi dan yang nomor dua apa yang menyelamatkan kita lagi agar kita itu tidak diliputi terginaan itu tadi seperti yang dikatakan surat al-imron ini kelanjutannya ini tadi kan gulibat alhamdulillah ayat nama kutibu dimanapun manusia berada dia itu akan diliputi terginaan dalam dirinya nah setelah berpegang teguh kepada agamanya Allah yang nomor dua apa pihak minanas yang tidak akan rusak itu adalah orang yang bermegang teguh mendalim tapi persaudaraan dengan baik makanya tadi sambungannya Ustaz siapa tadi Ustaz Maksum tadi ya gimana kita itu pokoknya besarupun mau ada yang dari Madura mau ada yang dari Surabaya Jepara manapun itu atau pasuruan atau lumajan pokoknya kita itu dimanapun harus bisa rukun jadi kuncinya cuma dua itu berpegang teguh kepada agamanya Allah jangan sampai kita itu temarnya di Indonesia saat kerja di Arab malah kita disini tidak sholat malah kita disini hanya sibuk menata penampilan kita oh jangan sampai astagfirullah 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 alhamdulillah 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 aku seneng astagfirullah ini seneng dari kocok paham maka dari itu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini saya mendengar beberapa kiai-kiai sering dilakukan di acara-acara seperti ini silahkan pandangan hadir untuk menata diri kita untuk menjadar kegiatan kegiatan kita karena itu penting sekali rawat sekali kita ini jauh dari rumah kadang kita ini lucu jauh dari rumah itu ketika kita enak itu malah wah hebat sih tidak ada yang tahu tapi ketika kita sakit atau kita apa waduh ya Allah ngomongso soal lah kusti Allah ini kalau keadir kalau bie skit story ya bending ngekriani story ini kesidang sabar 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 ya kalau gue mana kumat maleng ya Allah maka dari itu ya wangnya terkosin ngomong lima maka dari itu saya punya anu punya punya apa ya punya rujuan terus gimana agar diri kita itu selamat lagi itu gimana mengingat keadaan kita yang jauh dari rumah jauh dari keluarga kita saya ingat pesan Rasulullah Rasulullah jadi kita itu menurut Rasulullah sebisa mungkin gimana kita itu bisa seperti hanya lebah koyok di ini tawon tahun-tawon lebah 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 itu kan nentup 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 bujuh ini gimana kita itu sebisa mungkin harus bisa menjadi seperti hanya lebah lebah itu seperti apa ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya lebah pasti memasukkan sari-sari bunga atau bahasanya apa nektar nektar yang baik dan ketika meneluarkan sesuatu lebah itu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik contohnya makhluk dan sesuatu yang pasti bermanfaat untuk makhluk lain contoh kayak kita kok sakit minum madu itu ya sehingga teori Rasulullah s.a.w. masal hukum binilah masal mitra perumpamaan seorang mutik itu seperti hanya seekor lebah kalau ingin selamat kamu harus menilu lebah jadi tawar itu bisa untuk muhasabah diri kita masal lemuh ini masal unik kalau manusia ingin selamat di negeri orang jauh dari rumah masal lemuh ini masal unik gimana mungkin panjangan itu bisa seperti hanya lebah lebah itu emangnya gimana ini akal akal teribat ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik apa pernah dengan lihat lebah itu mau hidup di tempat-tempat yang buruk di tempat-tempat yang kurang positif di pohon-pohon yang gak ada niktarnya gak ada sari-sari bunganya yang isi mewakan gak pernah lebah mencok 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 akhirnya jadi madu jadi madu ya madu kotoran tidak mungkin akhirnya kata pak s-baby bisa dimadu itu nah ini kan bahaya nah lebah ini selalu memakan makanan yang enak yang dimasukkan ke dalam tubuh lebah ini mesti makan yang istimewa dan ketika lebah ini mengeluarkan sesuatu pasti mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat yakni adalah madu maka dari itu kalau manjelan ingin selamat salah satu kuncinya adalah apa diulah lebah hingga ke tempat-tempat yang tepat bingung nyanyi bingung ini hiburannya apa ya saya benar-benar ikut seperti itu aduh diantara pengajar itu sempi kalau ajar jambut wah ya hiburan katanya hiburan ya bagus lanjutkan aja nanti kusik-kusik sendiri umat-umat diri kalau hiburan ini selamat makanlah makanan yang istimewa artinya apa carilah riski yang benar-benar hak mikir ini untuk apa ini untuk keberlangsungan hidup saya untuk kebaikan hidup saya dipikir hati-hati kerjati yang baik jangan asal-asalan penting banyak jangan pernah mengejar banyak karena sesuatu yang banyak belum tentu menjadikan diri kita itu bahan tapi carilah yang berkah jadi emang-emang dengan kadung di sini kerja itu ada 10 tahun 7 tahun pulang-pulang malah belum mau bingung ini mau gimana mau nikah dengan siapa bingung itu emang-emang ini yang rokok sudah dulu kayaknya tempat mau munggul munggul gitu oke rokoknya murahan terus yang selanjutnya apa dan lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat atau daun tidak pernah merusak daun tersebut halo terus saya diri selesai kelepakan ini wain wakoan alahu bisa jari lantaktif lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat tidak pernah merusak tempat tersebut jadi artinya apa jemenang itu mencari rafkah di sini jangan sampai ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu ilmu merusak negara yang istimewa ini loh negara ini istimewa orang Indonesia ini masya Allah pengen karena salah satu jatah saya itu pengen ikut kumrah saya ini 33 juta ini jual sawah jual apa lah jangan sampai yang membuat musim gambut itu malah orang-orang kita akhirnya gambut itu mendekati anak haram wah ternyata ini jariah orang Indonesia wah lu 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 40 tahun pulang-pulang loh anak-anak minuman keras itu anak apa ini mahnya pahkaji ada pahkaji ada pahkaji ternyata disini malah Bukan Duna Warna-warna Cuma ini tidak tahu, tidak tahu Biduanya di sini apa orang-orang ini? Bukan Duna Bukan Aja maka dari itu ayo kerjai tapi katanya wajahnya sulit-sulit apel wajah-wajah kemarin nganggung wajah aswat sampe aswat-aswat apel tapi dia luar biasa maka dari itu wajah-wajah alamu bisa jadi dalam takdir lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makanan itu yang paling penting dari diri kita itu jangan sampe dengan ini merusak Arab Saudi tapi orang lain ada yang merusak loh kita itu tau ilmu kita itu tau hadisnya Rasulullah jangan sampe ya kita jadikan itu yang biasa-biasa saja dijaga, disini ada peraturan apa kita ikuti dan yang paling penting kebesaran yang pernah menghalalkan segera cara untuk mendapatkan uang jangan sampe yang membawa budaya-budaya burung ini malu orang-orang kita orang Indonesia kalau bisa kalau bisa kalau bisa MO ini kita besarkan agar menjadi dari yang kita gitu loh MO dibesarkan MO dibesarkan banyak kegiatan-kegiatan akhirnya semisal anak-anak kecil ini loh wah yang tau itu baik wah disini itu baik akhirnya yang tau kebaikan-kebaikan tapi kalau kita itu disini wah seenaknya mumpung atur rumah lah wes los-losan mending kumulim ya macam api neng mending ini los-losan neng ya itu wes na'ud dan dalik maka dari itu insya Allah ketika panjangan bisa seperti lebah memasukkan makanan-makanan dengan perkara yang terbaik saya yakin pulang panjangan semua akan membawa madu-madu yang terbaik ayo Allah tapi sebaliknya ketika panjangan itu memasukkan segala sesuatu itu seenak panjangan panjangan ke dalam tubuh panjangan dan ketika panjangan ini merusak tempat-tempat untuk mencari hak kepanjangan ya secara otomatis panjangan pulang akan membawa dengan tangan hampa bahkan tidak hanya tangan hampa masalah-masalah akan semakin banyak padahal niat pertama kita berangkat kesini adalah untuk mendapatkan kebahag semoga kita semua bahagia dunia akhirat sebelum saya melanjutkan ini nanti saya lanjutkan sedikit-sedikit lagi saya itu penasaran ini mau tak kasihi kamu dari Pak Haji Bewi ini loh yang anak-anak terimakai kopiak MO ini berikan cukup semangat ini ya coba begini tak tanya namanya siapapun disitu aja siap tak kasih seratus rial terima kasih coba perkenalan nama saya Abdul Aziz Abdul Aziz ini Abdul Aziz bisa diubah ini Pak Haji Aziz oke siap Aziz Aziz lahir di Haram iya Alhamdulillah Aziz dari tadi ketemu Guzidham itu gini-gini apa kenal nama Guzidham iya kok kenal ya padahal berhujudnya di Arab Saudi apa dia di TikTok sama YouTube ini luar biasa Guzidham ini kan kalau Haji di rumah pakai bahasa Jawa apa paham enggak enggak paham enggak paham enggak paham kok kok ngalu itu kok kok suka gimana tadi sampai saya lihat di HP-nya anak-nya lagi kunjungan Guzidham oh ini-ini terus itu bahkan ada ST pusat Padang Pasir itu ya gimana ceritanya kok tahu Guzidham itu sering dilihat di TikTok terus kecandungan kita itu jangan sampai kalah sama King Abdul Aziz Raja Abdul Aziz kecandungan kecandungan anak-anak sekecil rumahnya mana di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah kalau perampakan jenis gini nampak mbak sedikit angil angil ayat-ayat laporan lalu kalau di Indonesia neneknya kurang mana kakeknya bapak 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 nggak pernah ke Indonesia kok bisa, bisa Indonesia kamu semuanya kok bisa bahasa Inggris ya nggak tahu ya luar biasa berarti sekarang sama ibu saja oke berarti dapat 300 rial ini dari Pak Haji Beggy yang orangnya sore ini ya 300 rial ayo 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 cucul sini ayo ke sana biar di foto di foto yang disuka sama Guzidam apa? yang disuka sama Guzidam itu apa? kok suka itu apa? baru tadi kamu tak lihat semuanya tuh Gekopianya N.O wah apa yang paling suka sama Guzidam saya? realized gonta Semangat ya, semangat 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 jadi orang yang sholat, mulia dunia akhirat Amin Juga akan itu Pak SMPI yang sudah kok juga akan yang baik-baik ya Amin Udah gitu aja ampun, jadi macam bingung Mau, mau ada yang disampaikan? Tidak disini apa Pak? Makasih Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Sama-sama Alhamdulillah Wes luar biasa Masya Allah Maka dari itu Saya ingin memberi resep kepada panggilan semua Ayo kalau kita itu ingin ditransfer kebahagiaan oleh Allah SWT Saya ingat ada di dalam surat Amnaqel itu Man'amillah solihan min daqari haukun fa wa wa mungkidun Fala Nuhiyanahu Hayatan Tehibah Barang siapa mekerjakan kebaikan Baik itu laki-laki maupun perempuan Dari golongan orang-orang yang beriman, dalam keadaan beriman Dia itu mau melakukan kebaikan Pelanuhian lahu Hayatan Tehibah Maka Pasti akan diberikan oleh Allah Hayatan Tehibah Hidup yang baik Hidup yang makmur Saya sekali lagi tanya Semua yang hadir ini Ini ingin hidupnya makmur apa anda? Ya Kalau ingin hidupnya makmur Atau dalam kurung hayatan Tehibah Iman Qurtubi Di dalam mafsir Al Qurtubi Ini mengatakan Ada tiga cara Agar kita itu bisa hidup Hayatan Tehibah Bisa hidup dengan baik Hidup dengan makmur Hidup dengan bahagia Jadi kunci kebahagiaan ini Tidak harus kita itu Bahasanya Hidup di sini apa bisa kebahagiaan Atau apa bisa kebahagiaan Kalau orang itu sudah di transfer kebahagiaan oleh Allah Tidak ada yang tidak mungkin Orang lain melihat Wah Duh, ini orang yang gede Luwane arak saudi Paling orang itu susah Paling orang ini ini Orang lain melihat kita seperti itu Tapi kalau kita sudah di transfer kebahagiaan oleh Allah Apapun penglihatan orang Kita akan bahagia-bahagia saja Dan hati kita akan penteram-penteram saja Nah, apa tiga resep dari Iman Qurtubi Untuk hidup yang ayatan Tehibahim tadi Yang pertama adalah Al-awal An-nahu ar-risqul halal Carilah riski yang halal Benar-benar halal Kalau kerja Memang gajinya segitu Yaudah disyukuri saja La'insatatum la'azid an'akum Ketika panjangan bersyukur Pasti akan ditambah Mikmatnya oleh Allah SWT Jadi nanti Mikmat dari mana? Ya mungkin Mikmat Memiliki anak yang surat-surat Memiliki keluarga yang barokah Dan itu Kebahagiaan nanti kenikmatan Dan itu tiga cara agar Allah Men-transfer kebahagiaan dalam diri kita Dalam hidup kita adalah Yang pertama adalah Al-risqul halal Berusaha lah untuk Benar-benar mencari riski yang halal Gak usah aneh-aneh Ini menggorengi orang Ini kau-ini kau ngakusi Enggak Ketananya riski ini kurang Enggak Enggak Ketananya hidup muda Kurang Kelihatannya untuk berdandan kurang Wah tuh Malah muda suami kurang Kebahagiaan Kebahagiaan Semuranin Semuranin Kesebosan 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 Tetap Kelihatannya Untuk Gaya hidupnya kurang Akhirnya Menipu orang Menipu wanita lain Menipu apa Enggak harus menipu Carilah Riski Riski yang halal Rizki yang halal Ketika panjang Cari riski yang halal Secara otomatis Itu akan menjadi sebab Panjanginan Ditransfer Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kemudian Adalah Kenapa Eh sebelum kemudian Kenapa kok Harus mencari Riski yang halal Karena mengingat Ketika seseorang itu Memasukkan sesuatu Dalam dirinya Perkara yang halal Atau Untuk pakaian hidupnya Itu perkara yang halal Manusia itu akan Dikuti Rasa ketenterangan Karena apa Mengingat apa yang Mengingat apa yang Jauhkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallamu Akin mat'amaka Takut mustajah berdaqwa Takut mustajah berdaqwa Takut mustajah berdaqwa Takut mustajah berdaqwa Akin mat'amaka Takut mustajah berdaqwa Makanlah Perkara-perkara yang halal Perbaikilah makananmu Pakanan panjirkan Ini dihapini Makanannya dihapii panjirkan Takut mustajah berdaqwa Ketika panjirkan memperbaiki Apa yang panjirkan Masukkan ke dalam tubuh panjirkan Doa-doa panjirkan itu Akan menembus langit Mustajah bang Jungenan Mungkin minyak hajat apa Saya tidak usah Malah lagi arah Saudi Semoga pulang Bisa membuli tanah 5.000 litar Bergeres Tiba-tiba Ada curagan minyak Cocok dengan Jungenan Mulai bawa pertamat Lumayan beres Kan tidak tahu Kita itu tidak tahu Kita itu tidak tahu Masih kita seperti apa Pokoknya berusaha Makan perkara yang berapa Saya dan Pak Haji BG itu punya Dulu Punya teman Sekarang mau bantu Prospek pembangunan pondok Ikaya Saya baru saya diberikan Tanah sekitar 2 nektar Itu mau dibangunkan Sekali ikus pondoknya Dulu juga pernah susah seperti itu Salah satu prinsipnya yaitu Ketika susah Jatuh 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 di bawah Tidak punya apa-apa Sekarang Makanya tadi Pak Haji Siapa itu Pak Haji Di Holi itu bilang Gus pernah Dinaik Dengan naik Lamborghini Teman saya itu Lamborghini saya banyak Ada tujuh Ada berapa itu Dulu itu pernah jatuh Waktu tidak punya apa-apa Yaudah Ternyata Dia itu Berusaha menjaga Apa-apa yang dimasukkan Dalam dirinya Masya Allah Masya Allah Sekarang di beli Kelancaran Di beli kesuksesan Bahkan kemarin bilang ke saya Gus tidak Tidak usah mikir Gus tidak mengaji saja Pondok besok itu Kalau habis 30 M Akan saya selesaikan Dan ketika cerita Beberapa puluh yang tahun yang lalu Tidak punya apa-apa sekali Sampai merantau ke Kalimantan Merantau ke mana Tapi dia prinsipnya Tidak menyakiti seorang Dan benar-benar berusaha Memasukkan perkara-perkara yang baik dalam dirinya Akhirnya mereka berdoa Yaudah Allah itu mudah mengabulkan Nah kalau kita ini kan Kadang gak kuat sabar Akhirnya pemerintah Mengawalkan segala Cah Cah Uang itu kok Cah Itu perbedaan kita itu Dan yang nomor dua Apa Agar kita itu menjadi Orang yang hayatan terhibah Hidup yang baik Hidup yang mahmur Itu Menurut Imam Qurdubia Apa Yang nomor dua adalah Al-Qona'ah Qona'ah Conok bahasa jiwa ini Gak usah muluk-muluk Paham? Gak usah muluk-muluk Tidak usah terlalu Mengebu-gebu Qona'ah Terimalah Keadaan panjirinan Yakinlah Keadaan panjirinan Saat ini adalah Padil terbaik Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Qona'ah Karena mayoritas Banyaknya orang yang pusing Banyaknya orang yang mengalahkan segala cara Dia itu tidak memiliki simpat Qona'ah Akhirnya Dia itu pusing Karena anak-anak masa depannya Tersakiri jiwanya Karena anak-anak masa depan Kepikiran Malah-alah Pengindah gini Pengindah gini Pengindah gini Pengindah gini Pemikiran Saya itu dulu waktu masih Kapan dilakukan bro Kapan dielakuin bro Kapan diolakul haji malah gak udah-udah tapi ketika kita itu fokus yaudahlah takdir Allah itu kapan kita dipanggil kita juga gak tau Alhamdulillah bulan ini kita bersama rombongan insyaallah kalau ini bener-bener dipanggil hasil juga berangkat kalau panik konakan konakan ini aneh teori ini konakan ini agar kita itu memiliki rasa konakan bisa menerima apakah ada kita kata Rasulullah Salakum undurul ilaman as-salam itu ketika panjangan itu di dalam dunia ini lihatlah orang buka panjangan walakan dulu ilapan buah maupapun dan ketika urusan dunia jangan melihat orang atasnya panjangan seperti saya ini kalau hidup yang saya lihat Bapak Haji Kholit Pak Haji Beki wah badan saya malah sakit semua badan saya akan sakit semua akhirnya gimana ya kita itu punya bisa menjadi agendas kita itu bisa menjadi apa itu juga dengan ayam atau juga dengan apa gimana kita itu bisa menjadi orang yang ini wah kita sakit semua kalau urusan dunia itu lihatlah terima kasih